kalau ini bagaimana jika sebuah contoh soalnya itu langsung ada langsung ada probabilitasnya misalnya ya misalnya saya kasih soal sebentar misalnya ada sebuah soal misalnya ada sebuah perusahaan perusahaan ada perusahaan tertentu misalnya perusahaan X perusahaan X ini pada dia punya persoalan persoalan itu persoalan investasi persoalan investasi dimana ada seorang investasi yang dipilihnya itu adalah tiga alternatif misalnya ada tiga alternatif dimana alternatifnya itu adalah alternatif misalnya alternatif X alternatif Y dan alternatif Z misalnya nama perusahaannya supaya beda misalnya saya namain nama perusahaannya X nama perusahaannya misalnya CC CC misal saja ya perusahaan CC Dia sekarang sedang dihadapkan pada sebuah masalah investasi Yang ada tiga alternatif Alternatif X, alternatif Y, dan alternatif Z Dan ternyata alternatif investasi tersebut Masing-masing punya proyek pasar Gambaran proyek pasar Misalnya saya kasih disini yang lesunya Kemudian disini yang normalnya Kemudian disini yang cerah Kemudian jika Prospek pasar yang lesunya itu Punya probabilitas misalnya 20% Lesu punya soalan Lesu 20% Normal misalnya Lebih tinggi berarti 40% Misalnya lagi cerah Cerahnya itu 60% Berarti lesunya kalau 20% 20 dibagi 100 0,20 Ini 0,40 Dan ini 0,60 Nah misalnya Itu adalah gambaran probabilitasnya Kemudian disajikan Masing-masingnya itu Nilainya itu adalah Misalnya disini 40.000 40.000 Disini misalnya 30.000 Disini misalnya 35.000 Kemudian yang disini normalnya Misalnya disini 15.000 Kemudian disini 25.000 Ya 25.000 Disini misalnya 60.000 Kemudian disini 20.000 Kemudian Kemudian selanjutnya Minus ya Misalnya minus 10.000 Kemudian disininya misalnya 50.000 Maka pertanyaannya misalnya alternatif mana yang dipilih Maka untuk menjawab persoalan yang seperti ini adalah Kita akan menghitung dulu Masing-masingnya Yang A Yang B Yang C Yang A Berarti kan persoalannya adalah 0,20 Dikalikan 40.000 Oke ini yang X maksud saya Yang X Yang X 0,2 Dikalikan 40.000 Kemudian 0,4 Ini ditambah ya Ditambah 0,4 Dikalikan 15.000 Ditambah lagi 0,6 Dikalikan 20.000 Ya Ini ditotali Hasilnya berapa Yang Y sama 0,2 Dikali 30.000 Ditambah ini 0,4 Dikali 25.000 Ditambah 0,6 Dikali Minus 10.000 Ini hasilnya dicari Yang Z sama 0,2 Dikali 35.000 Dan seterusnya Sama aja ya 0,4 Dikali 60.000 Ditambah 0,6 Dikalikan 50.000 Kemudian Dicari Hasilnya Setelah Kamu Cari Hasilnya Kamu Lihat Nilai Yang Paling Mana Yang Paling Maksimum Apakah Ini Yang Paling Besar Apakah Ini Hasil Yang Paling Besar Atau Ini Dicari Mana Itu Yang Paling Besar Yang Paling Besar Itulah Berarti Alternatif Yang Dipilih Itu ya Oke Itu tentang Perhitungan Contohnya Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kalian Kemudian Yang Selanjutnya Saya Akan Membuat Juga Perhitungan Yang Biasa Dilakukan Untuk Menghitung EO Key Dan Seterusnya Itu pada Video Selanjutnya Oke Jangan Lupa Di Di Comment Like And Subscribe Karena Mudah-mudahan Dengan Subscribe Kalian Makin Berkembang Video Ini Oke Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai